Bung! Kenapa Soekarno jadi mandor Romusa? Harilah, saudara-saudara kita mulai bekerja. Sekarang setelah kan, saudara punya tangan semuanya. Jadi, saat kedatangan Jepang di Indonesia, Jepang kala itu membutuhkan suplai logistik dalam Perang Dunia Kedua. Oleh karenanya, Jepang membutuhkan tenaga rakyat Indonesia agar mau bekerja untuk Jepang. Alhasil, Jepang membentuk Romusa atau kerja paksa. Dan untuk melancarkan propagandanya ini, Jepang kemudian menjadikan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, hingga Buya Hamka menjadi mandor Romusa. Akhirnya, Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya menjadi promotor Romusa yang telah menewaskan ribuan rakyat Indonesia. Bagi Soekarno kala itu, tidak ada pilihan lain. Karena untuk melawan Jepang, Indonesia belum memiliki kekuatan. Dan satu-satunya jalan yakni menuruti keinginan Jepang agar korban yang tewas tidak lebih banyak. Pantai! Pantai!